Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur duniawatin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba' Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Puja dan puji syukur kita Kepada Allah, Tuhan semesta alam Yang kiranya Allah senantiasa Memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita Memberikan nikmat-nikmat yang tak terhitung Nilainya, jumlahnya Betapa banyak pun keburukan yang kita lakukan Maksiat yang silih berganti Yang kita berulang kali jatuh pada lubang yang sama Namun Allah masih memberikan kesempatan Masih memberikan uluran kemudahan Dan masih Allah inginkan bagi kita kebaikan Sehingga Allah, sehingga Anda pada saat ini Masih mau dan masih ingin mendengarkan kajian-kajian Islami Yang Anda inginkan menambah keimanan kepada Allah Maka ketika itu masih Anda rasakan Dan syukuri nikmat tersebut Karena kita khawatir, takut Seandainya Allah cabut dari kita Nikmat, keinginan, kenikmatan Merasakan manisnya menuntut ilmu Itu yang kita takutkan Lebih lagi Kita juga mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW Mudah-mudahan kiranya Di antara usaha yang kita lakukan adalah Dengan memperbanyak salawat Dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita Yang beliau sendiri mengatakan Tidaklah segala sesuatu yang mendekatkan kalian ke dalam surga Dan menjauhkan kalian dari neraka Melainkan aku telah ajarkan semuanya Dan tidak ada yang kusembunyikan Dalam artian Kita cukup mengamalkan Cukup mengerjakan Apa yang sudah diajarkan Dicontohkan oleh Nabi SAW Tanpa harus kita Capek-capek memikirkan Produksi-produksi baru Dari amal ibadah Karena sudah ada Apa namanya Pakemnya Rasulullah SAW katakan Man amila amalan naisa alihi amruna Bahwa ratun Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan Pekerjaan yang kiranya Tidak ada contohnya dari kami Maksudnya dalam hal ini adalah Masalah ibadah Nah ini harus kita faham Masalah ibadah Bukan masalah yang lainnya Bukan masalah perkara dunia Tapi ini adalah masalah yang kiranya Ketika kita lakukan Kita mengharapkan pahala dari Allah Ibadah Zikir Berdoa Solat Puasa Haji Sadaqah Dan lain sebagainya Yang kita mengharapkan pahala darinya Ketika kita Yakini itu ada pahala disana Maka wajib Kita melihat contohnya Cara mengerjakannya dari Rasulullah SAW Itu dia Karena kita tak lain tak bukan Kita mengharapkan syafaat Kita perlu tahu Wahi kemuslimin Nadi melihatkan Allah Saking butuhnya kita Kepada syafaatnya Rasulullah Semua orang nentinya Berusaha khas Karena tidak ada Satupun jaminan Kita bisa masuk surga Selamat dari neraka Atas amalan yang kita kerjakan Karena kita sendiri bisa Introvesi diri kita Mana yang lebih besar Mana yang lebih banyak Antara amal ibadah Yang kita kerjakan Yang tidak ada jaminan Yang kita sendiri tidak yakin Apakah itu diterima Atau tidak oleh Allah Dibandingkan dengan dosa Yang jelas sudah tertulis Kita mengerjakan dosa Itu jelas Ditulis Dicatat Dalam catatan amal kita Sedangkan amal ibadah Yang kita kerjakan Bisa jadi Sudah dicatat Tapi karena setelah itu Timbul rasa ria Timbul rasa Ingin dipuji Malah menginginkan Mendapatkan Sesuatu yang bukan dari Allah Maka bisa jadi Dicoret kembali Catatan tersebut Maka melihat Menimbang hal-hal yang seperti ini Kita amat sangat Butuh dengan yang namanya Syafaat Kita butuh kepada syafaat Wahi kaum muslimi Dan kita perlu tahu Rasulullah Amat sangat mencintai Kita hamba Umat-umatnya Amat sangat mencintai Sampai Akhir hayatnya Ketika menjelang Wafatnya dia Yang dia sebut Umati Umati Umatku Umatku Beliau pernah Meneteskan air mata Menangis Jadi-jadinya Dia katakan Dia rindu Ingin bertemu dengan Orang-orang yang dia cintai Dia rindu Ingin bertemu dengan Ikhwannya Saudara-saudaranya Para sahabat bertanya Mukankah kami adalah Saudara-saudaramu Ya Rasulullah Tidak Antum ashab Kalian adalah sahabat-saudaraku Orang yang aku rindu Yang aku maksud ini adalah Orang yang dia tidak bertemu dengan Tapi dia amat sangat mencintai Dan berupaya keras Untuk mengamalkan Sunnah-sunnah Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Mereka menggenggamnya Laksana bagikan menggenggam barak api Berat Susah Sulit Pedih Sakit Ya Dalam mengamalkannya tersebut Tapi dia tetap kemenggam Dia tetap Istiqomah untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah Ini orang yang Rasulullah Rindukan Coba tanyakan dirimu Wahai saudara aku Patuskah Pantaskah Engkau menjadi orang yang dirindukan Alih Rasulullah Karena engkau memperjuangkan Mengamalkan sunnahnya Atau tidak Baik umuslim ini dimuliakan Allah Kita nantinya akan bercerita tentang Orang-orang yang terhalang Yang tidak bisa atau tidak mendapatkan Safaatnya dari Rasulullah S.A.W InsyaAllah setelah beberapa Jidah berikut ini Waalaikumslim ini dimuliakan Allah S.A.W Kita lanjutkan kembali Di Nu'min Sa'ah Yang kita mengangkat Tentang Orang-orang yang terhalang Dari syafaatnya Rasulullah S.A.W Nah Ini bisa kita lihat Dalam hadis Rasulullah S.A.W Yang mana Kejadian ketika Umatnya Rasulullah Berkumpul Di telaganya Rasulullah Khaut Itu adalah telaga Dimana Seluruh umatnya Nabi Muhammad S.A.W Berkumpul untuk minum Yang mana ketika minum Di telaganya Rasulullah Tidaklah orang yang meminumnya Melainkan Dia tidak akan pernah Merasakan lagi haus Selamanya Padahal disana Padang Mahsyar itu Ada orang-orang Yang dia Sang Hausnya Tenggorakan Yang dia rasakan Bagikan Ditusuk-tusuk Sangking sakitnya Sangking keringnya Sangking dia butuhnya Minum Untuk meredahkan Begitu amat Besarnya Kerasnya Rasa haus Tersebut Nah ketika Mereka datang Ingin meminum Di telaganya Rasulullah Tiba-tiba saja Ada malaikat Yang menghalaunya Menghalau orang-orang Tersebut Agar tidak mendekati Telaganya Rasulullah Maka ketika itu Rasulullah katakan Umatnya Umatnya Itu umatku Umatku Rasulullah katakan Kepada malaikat Yang menghalau tersebut Maka apa yang dikatakan Kepadanya Allah katakan kepada Nabi Muhammad Sesungguhnya Sesungguhnya Engkau tidak tahu Apa yang mereka lakukan Setelah Kematian Artinya apa Ada hal-hal Perkara-perkara yang dilakukan Oleh umatnya Rasulullah Karena umati Bukan orang lain Bukan orang Di luar Islam Tidak Tapi itu adalah Umatnya Rasulullah Orang yang mengimani Allah dan Rasulnya Tapi dia dihalau Diusir Dari untuk Menikmati Atau meminum Air di telaganya Rasulullah Bahkan itu adalah Pertemuan yang pertama Karena Rasulullah mengatakan Aku akan menunggu Kalian di telagaku Artinya apa Para sahabat Ketika mereka Menangis sejadinya Mereka merasa Tidak akan bertemu Kembali dengan Rasulullah Maka Rasulullah jawab Kita akan bertemu lagi Insya Allah Di telagaku Nah Dari hadis yang tadinya Kita bawakan Dikatakan disana Sesungguhnya Engkau tidak mengetahui Apa yang mereka kerjakan Setelah Meninggal Engkau Setelah wapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ternyata ada Perbuatan-perbuatan Yang kiranya Bisa menghalangi Bisa membuat Seseorang itu Tidak mendapatkan Syafaat Syafaat itu Dia adalah doa Menurut bahasa Itu juga Kalau kita katakan Syafaat itu Adalah bantuan Kemudahan Kalau seseorang Kemudahan Yang mana Kita teringat Kisahnya Syekh bin Bas Beliau Memiliki Nama disana Saudi Jadi berapa Berapa banyak Beliau membuat Memo 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 itu catatan-catatan Kecil Yang dia berikan Yang tak lain Bukan tujuannya adalah Memudahkan Memberikan syafaat Karena dia masih Berlaku Memo tersebut Tersenamanya Sehingga banyak orang Yang meminta tolong Padahal Untuk mengurus Sesuatu Dengan hal tersebut Kita juga ada Dapati Ada Alhamdulillah Pejabat Kota Dewan Kita katakan Dia sering sekali Membantu Ada orang-orang Yang kesulitan Terutama dalam Hal pengurusan Di rumah sakit Pengurusan Baik itu BPJN Pengurusan Mendapatkan bantuan Karena dia tidak mampu Tapi dia harus berobat Ada Anggota DPRN Tadi yang dia Membantu Memberikan syafaat Nah ini juga Ya Dan ini termasuk Orang yang Menunggu dahan Dengan niatnya Yang ikhlas Membantu Menolong Bukan dia juga Akan mendapatkan Kebaikan dari Apa yang dia Dia lakukan Kita balik kembali Di syafaat Jadi orang Fungsinya Manfaatnya Dari syafaat Yang dibilikan Oleh Rasulullah Tak lain Tak bukan Adalah untuk Memudahkan Ini adalah perkara Yang besar Ada orang yang Kiranya dia harus Kalau melihat Dari timbangan Amalnya Lebih berat Amal buruknya Daripada amal baiknya Maka seharusnya Dia masuk ke dalam neraka Karena dia termasuk Ternyata orang-orang Yang mendapatkan Syafaat Rasulullah Dia bisa selamat Atau orang ya Kalau kita tahu Ada masa Agresi ya Kalau dalam penjara itu Ada masa pengurangan Tahanan Masa tahanan Dari presiden Atau pemerintah Nah syafaat juga Berlaku seperti itu Mengurangi masanya Berada di Di neraka Dia bisa keluar Dan masuk ke dalam surga Atau perkara-perkara lainnya Banyak sekali ya Jadi amat sangat Dibutuhkan Syafaat tersebut Untuk kiranya Menyelamatkan kita Dari neraka Dan memasukkan kita Kedalam surga Nah Setelah Setelah kita tahu Betapa pentingnya Syafaat tersebut Dan betapa butuhnya Kita kepada syafaat Maka kita harus tahu pula Ada orang-orang Yang terhalang Dari syafaat ini Di antara yang pertama Adalah orang Yang dia Sampai matinya Terjatuh kepada Kesyirikan Jatuh pada syirik Dan syirik Adalah perbuatan Yang kiranya Menghalangi dia Dari mendapatkan syumat Inna allaha La yagfiru Ayusrakabi Wa yagfiru Madu nazari Baik kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan Setelah setelah beberapa Jadil berikut ini Ya baik kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjut kembali Di segmen yang ketiga Di Nukminsa Kita lanjutkan Dalam acara kita ini adalah Membahas tentang Orang-orang yang Terhalang Dari mendapatkan Sefaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama tadi adalah Orang yang dia Sampai matinya Dia belum bertoban Dia masih melakukan Perbuatan Syirik Sehingga dia mati Dalam keadaan Syirik tersebut Nah orang seperti ini Dia adalah orang yang Kiranya tidak Mendapatkan Sefaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Karena Allah katakan Dalam ayat ini Dalam surah Nisa Ayat 48 Allah katakan Dalam ayat ini Semuanya Allah Tidak mengampuni Artinya Tidak mengampuni Tidak berlaku Baginya Syafaat Syafaat itu Tidak berlaku Baginya Kenapa? Allah sendiri sudah Tidak mengampuninya Karena Saking beratnya Kesalahan yang Dilakukan Dan Allah Ampuni Dosa selainnya Jadi Perbuatan Syirik ini Menghalangi Membuat Seseorang Batal Tidak bisa Dia mendapatkan Syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Pemimpin yang Zolim Pemimpin yang Zolim Termasuk Yang dia Tidak bisa Mendapatkan Atau yang terhalang dari Mendapatkan Syafaatnya Rasulullah Sebaliknya Pemimpin yang Adil Yang dia Dengan keadilannya Membuat Rakyatnya Makmur Membuat Rakyatnya Mencintainya Sebenarnya Benarnya Cinta Maka dia Malah bisa Bersama Para 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 Dan dia Termasuk Pemimpin yang Adil ini Dia termasuk Nanti Mendapatkan Naungan Ada tujuh Golongan yang Mendapatkan Naungan Di antaranya Pemimpin yang Adil Maka sebaliknya Ketika pemimpin Tersebut adalah Pemimpin yang Zolim Dia tidak Mendapatkannya Tidak dapat Syafaat Tidak dapat Perlindungan Dan lebih Lebih lagi Dia mendapatkan Ancaman Rasulullah Katakan apa Dalam hadisnya Barang siapa Yang dia Memegang Urusan Manusia Urusan Umat Maksudnya Disini adalah Para pejabat Pemimpin Tapi dia Malah Mempersulit Menyusahkan Maka Rasulullah Mendoakan Kesusahan Kesulitan Baginya Allah Jadi Mudah Sampai Kepada Para Pemimpin Kita Siapapun Itu pejabat Pejabat Yang Kiranya Memangku Hak Yang Memperjuangkan Kemakmuran Dari Rakyatnya Dan Kiranya Sampai kepada Mereka Pesannya Rasulullah Akhir Kiranya Bertakwa Kepada Allah Takut Kepada Allah Dengan Apa yang Mereka Pegang Karena Mereka Bisa Mendapatkan Kebaikan Yang Banyak Sebaliknya Mereka Bisa Mendapatkan Keburukan Yang Banyak Kebaikan Yang Banyak Jika Dia Gunakan Jabatannya Seperti kita Katakan Tadi Dia Punya Dia Bisa Memberikan Bantuan Karena Dia Masih Memiliki Kekuatan Dengan Kekuatannya Dia Bantu Sebanyak Banyak Orang Yang Lemah Sehingga Allah Berikan Bantuan Padanya Sebaliknya Dia Dengan Jabatan Yang Dia Miliki Dia Malah Berusaha Mempersulit Agar Apa Kalau Mau Mudah Ya Harus Bayar Dia Mendapatkan Keburukan Dan Doa Buruk Dari Rasulullah Yang Juga Menjadikan Seseorang Ya Sulit Mendapatkan Atau Tidak Termasuk Orang Yang Mendapatkan Sapaatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Orang Yang Dia Tidak Meyakini Adanya Hari Kiamat Tidak Beriman Kepada Hari Kiamat Ya Mungkin Di KTP Dia Termasuk Orang Yang Tertulis Disana Seorang Islam Muslim Tapi Tidak Dia Tidak Meyakini Bahwasannya Ada lagi Nanti Hidup Setelah Mati Sehingga Apa yang Dilakukan Dia Berpoya Poya Dia Betul Memaksimalkan Hidupnya Hidup Hanya Sekali Maka Gunakan Untuk Perkara Perkara Yang Menyenangkan Itu Yang Menjadi Prinsip Hidupnya Maka Dia Katakan Pergunakan Semaksimal Mungkin Hidupmu Itu Untuk Perbuatan Perbuatan Yang Kiranya Memuaskan Dirimu Maka Kita Katakan Ini adalah Hal Yang Amat Sangat Salah Salah Besar Bahkan Ketika Seseorang Tidak Meyakini Ada Lagi Kehidupan Setelah Kematian Maka Maka Akan Batal Banyak Dari Prinsip Akidah Karena Banyak Sekali Ketika Rasulullah Mengatakan Dalam hadisnya Mengkara Yuminu Billahi Wal Yawmil Akhir Mengkara Yuminu Billahi Wal Yawmil Akhir Fal Yukrib Dayu Fal Yasil Rahimah Fal Yakul Khairan Aw Yas Mud Banyak Hadis Rasulullah Rasulullah Mengkaitkan Antara Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Tujuannya Apa Tujuannya Tak lain Tak bukan Agar Kita Yakin Ketika Kita Beramal Ketika Kita Berbuat Kita Dibalas Ada Orang Yang Hanya Meyakini Balasan Itu Hanya Di Dunia Ya Dia Yakin Kalau Dia Berbuat Baik Dia Dapat Ini Dia Dia Lakukan Sebagaimana Kita Mungkin Masyur Beberapa Waktu Yang Lalu Dia Termutipasi Untuk Sodakoh Sodakoh 10 Juta Misalnya Dia Berharap Dari 10 Juta Jadi 10 Miliar Hamuh Hanya Itu Keinginannya Itu Jadi Dia Mengeluarkan Sodakoh Karena Dia Meyakini Akan Dapat Nanti 10 Maka Kita Katakan Ini Salah Salah Ketika Engkau Hanya Menjadikan Tujuan Mengeluarkan Ini Kau Dapatkan Ini Maka Engkau Akan Merugi Karena Balasan Di sisi Allah Jauh Lebih Besar Daripada Balasan Di Dunia Bisa Jadi Kau Dapatkan Tapi Kau Merugi Kalau Hanya Kau Tukarkan Amal Untuk Perkara Dunia Menjadikan Menjadikan Muslim Yang Dapatkan Bermanfaat Apa Kita Sampaikan Di Kesempatan Kali Ini Kepada Allah Kita Mohon Ampun Kiranya Menudah Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Syafaatnya Rasulullah Kita Tutup Dengan Doa Kepartan Majlis Subhanak Allah Maha Bi Hamdik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh